Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, Alhamdulillah hari ini Armin kembali seri ke teman-teman semua Kali ini kita akan membuat pupuk sekaligus pungisida Sahabat ya, yaitu dari semen Sahabat, ini ekstrim tapi ini sering Armin aplikasikan Dan tanamannya bagus Kita siapkan wadah Ini kita bikin satu toples aja Oke sahabat Tani, selanjutnya kita siapkan Kain sebagai penutupnya Dan juga karet sebagai pengikatnya Oke sahabat Tani, selanjutnya kita siapkan gelas Ini gelas ini sebagai ukuran Semennya nanti, kita akan gunakan 100 gram untuk semennya Pada toples ini sahabat ya Oke sahabat Tani, selanjutnya kita siapkan Ini pungisida ya Bio pungisida kita yang sudah kita Buat 2 malam ini usianya sahabat ya Ini baru 2 malam, Alhamdulillah HIPA-nya sudah full putih sahabat ya Ini full glio kladium SP Alhamdulillah 2 malam Sudah bagus, perkembangannya Sudah mulai agak hijau juga ini Gliokladium SP kita sahabat ya Oh ya sahabat Tani, untuk airnya Kita gunakan air yang disini ini Kita gunakan satu toples ini Ini airnya menggunakan air yang disini Ini air hujan Alasan kenapa admin menggunakan semen Kita gunakan semen ini sebagai pupuk sahabat ya Ini pengganti pospat ataupun kalsium Ataupun silika sahabat ya Dan juga gliokladium SP Menyukai pH yang basah sahabat ya Jadi tidak bertentangan apabila kita Memperbanyak gliokladium SP Ditambahkan dengan semen Oke sahabat Tani, admin akan ambil dulu Semennya satu gelas ya Sekitar 100 gram per satu toples air ini Sahabat ya Terima kasih telah menonton! Oke sahabat Tani, untuk airnya kita menggunakan air hujan ya Sekitar 2 liter dalam toples ini Kemudian kita masukkan semennya pada air yang ada pada toples ini sahabat ya Jangan lupa diaduk sahabat ya Supaya semennya tidak mengendap Oke sahabat Tani, ini sudah admin sering lakukan ya Apabila membuat pupuk dari semen seperti ini Dan terbukti jamur tidak mati ketika dicampur dengan air rendaman semen Malah justru bagus ya Supaya kandungan dari semennya ini lebih cepat diserap tanaman sahabat ya Nah sahabat Tani, jadi ini ketika kita membuat pupuk seperti ini Dua keuntungan yang kita dapat Yang pertama kita mendapatkan pupuk unsur pospat, unsur kalsium, silika juga Yang kemudian kita juga mendapatkan fungisida Yaitu biopungisida dari gliocladium SP sahabat ya Nah sahabat Tani, untuk fermentasinya ini sama seperti fermentasi jamur ya Ini kita fermentasi selama 4 hari sahabat ya Karena jamur sesungguhnya 4 hari sudah bisa diaplikasikan sahabat ya Oke sahabat Tani, mungkin teman-teman ada yang keberatan menggunakan semen seperti ini Oke, tidak apa-apa ya Tidak usah pakai semen Teman-teman cukup rendam gliocladium SP ini dengan air kelapa plus gula merah sahabat ya Itu cara membuat IMO 2 sahabat ya Oke sahabat Tani, selanjutnya Fermentasi selama 4 hari minimal sahabat ya Usahakan sih kalau untuk gliocladium SP ini dikocor saja sahabat ya Tapi kalau untuk dispray juga tidak apa-apa Tapi pakai masker ya saat aplikasi Supaya aman di kita ya Karena gliocladium SP itu seperti trichoderma ya Bisa juga mengganggu pernapasan Oke sahabat Tani, seperti itu anjuran dari Maman Adaja Channel Usahakan aplikasinya dikocor saja ya Karena ini ada biopungisidanya Biopungisida ini tugasnya untuk menghalau jamur Yang biasanya pada tanah ya Jamur tanah yang kita kenal sebagai pusarium Ada juga patogen sahabat ya Nah sahabat Tani, selanjutnya kita tutup dengan kain Kemudian diikat dengan karet Nah, kenapa pakai fermentasi seperti ini? Karena jamur masih membutuhkan udara sahabat ya Fermentasi selama 4 hari minimal Gunakan 100 ml atau 200 ml per 10 liter air Aplikasi sore hari Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Terima kasih telah menonton!